Dia pegang tangan gue, dia bilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti tiga syarat dari saya. Semakin gue mendekatkan diri yang di atas, kemampuan gue meningkat. Sampai ada yang kayak dateng-dateng tuh mau buka arahan gue buat masuk ke atasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemarin sempat berhenti kenapa? Sempat berhenti karena capek aja sih. Capek aja? Iya. Tapi sekarang udah mulai lagi nih? Udah mulai lagi. Ada yang ke tempat-tempat juga ya kalau gak salah ya? Iya. Jadi ada berapa konten nih sekarang? Sekarang segmen sih ada sembilan, cuma yang paling aktif cuma dua atau tiga. Sembilan segmen deh? Iya. Yang dua atau tiga apa berarti? Yang dua atau tiga, satu ada segmen kumpul malam. Kumpul malam. Itu segmen dimana gue sama temen-temen yang sensitif juga itu mampir ke rumah temen-temen sekitar untuk ngecek ada apa aja. Terus misalnya kalau ada gangguan kita cari tahu gangguannya kenapa dan kalau bisa ngasih solusi. Oh. Kadang-kadang penusuran tapi gak setiap saat. Tapi kalau harusnya kan hari ini kita kayak gitu ya? Cuman itu mereka bisanya malam atau gimana sih? Bisanya. Weekend? Weekend karena yang satunya kerja. Oh. Jadi kan tiga mahasiswa, satu kerja. Dan harus semuanya ya? Karena dia yang bisa bersihin kalau anggotanya kenapa-napa, iya. Oh oke. Jadi kalau misalnya antara gue atau yang lain sebenarnya gak yang gimana-gimana banget. Cuma karena dia yang bisa bersihin, jadi kita mastiin untuk dia harus. Oke. Nah ini kita, Vilo nih kalau aku pernah nonton videonya bisa lihat dari kecil ya? Iya. Tapi sadarnya telat. Sadarnya telat. Kenapa? Coba cerita. Mungkin bilang temen-temen juga di rumah yang belum sempat nonton video Vilo. Jadi gue lahir di keluarga yang gak mempercaya hal semacam itu sedikitpun. Gue tiga bersaudara. Kebetulan di keluarga gue gak ada yang kayak gue juga sama sekali. Jadi pas awal-awal gue ngerasa itu SMP. Gue cerita ke mereka, gangguan mereka. Tentang mimpi buruk gue dan lain sebagainya. Cuma mereka gak percaya. Mereka anggap kalau karena terlalu Chinese mungkin ya. Mereka akan anggap itu panas dalam atau kecapean. Jadi gue berhenti untuk ceritain itu. Jadi gue tahan, gue tahan. Ternyata semasa gue masuk SMA, umur bertambah. Masuk ke umur 16, gangguan itu meningkat. Seperti? Seperti. Kalau gue tuh, jadi tiap orang kan beda-beda ya. Cara liatnya, gangguannya. Kalau gue tuh sampai yang gangguan fisik. Kayak di malam tiba-tiba ada wanita yang datang-datang nyekek. Tidur bareng di satu ranjang. Belai-belai. Itu rumah lu di mana, Viv? Rumah gue Tanggerang. Kota. Pinggir. Tanggerang pinggir. Itu sama keluarga berarti. Sama keluarga. Itu dari kecil tinggal di situ apa udah pindah? Gue lahir di Pontianap. Terus masuk umur TK, gue di Jakarta Barat. Masuk umur SD, gue pindah ke Tanggerang pinggir itu. Waktu sebelum di rumah itu juga sudah ada? Sudah ada gangguan. Cuma karena itu adalah Tanggerang pinggir. Dan di sana ada kebiasaan, kalau ada keluarga yang meninggal, kubur belakang rumah. Oke. Jadi sekitar rumah gue tuh kayak kuburan semua. Berarti lu memang dari kecil ya? Bukan dari karena lu tinggal di Tanggerang kota itu? Iya, dari kecil. Tapi sadarnya itu SMA. Gara-gara kan gue awalnya kayak gak percaya kan. Saya, bukanlah paling apa-paling apa. Jadi gue denial gitu. Jadi gue ada pengkonfirmasi yang buat gue, oke ini beneran. Oke. Tapi selama sebelum akhirnya lu sadar itu, gangguannya seperti apa sih, Viv? Sebelumnya udah kayak gitu. Cuma gue masih beranggapan bahwa, oh mungkin itu mimpi kali. Gue masih yang, enggak, enggak, enggak. Karena bokap gue tuh enggak percaya sedikit pun. Dia enggak sensitif, dia enggak bisa ngerasa. Dan enggak ada background keluarga yang bisa kayak gitu juga. Dan kebetulan kan gue katolik. Gue masuk sekolah katolik. Jadi gue mulai taunya itu gara-gara gue curhat ke teman-teman gue yang terbuka lah. Gue curhat ke mereka. Mereka bilang, apalagi mimpi buruk doang, Viv. Coba lalu ke Romo. Kalau di katolik ada yang namanya pengakuan dosa. Nah, di pengakuan dosa itu kan gue harus masuk ke dalam bilik kayu ya. Cuma di pengakuan dosa ada rules dimana si pemuka agama enggak boleh ngeliat siapa yang ngaku dosa. Jadi gue ngaku dosa, dia enggak tahu muka gue kayak gimana, jadi gue keluar dari sana bebas harusnya. Tapi pas gue ngaku dosa, gue ceritain tentang gangguan gue. Yang cekikan itulah, lain sebagainya, teriakan. Dia malah ngebuka biliknya. Ada sesuatu? Ada sesuatu. Apa? Dia buka biliknya, diliat gue, yang harusnya enggak boleh. Dia pegang tangan gue, dia bilang, Kamu yang sabar, kamu jangan takut. Kamu enggak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini, kamu harus mengikuti tiga syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapak kami salam raya minimal sekali sehari. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Gue ikutin. Malamnya gangguannya meningkat drastis. Yang biasa cuma satu, dua, tiba-tiba ada delapan di sekitaran jam gue, terus narik-narik. Gue tahan, gue coba jalanin sampai tiga hari, enggak kuat, gue stop. Tiga hari itu parah banget berarti ya? Parah banget. Jadi gue kira dengan gue ngelakuin itu, gangguannya menurun. Ternyata enggak. Malah semakin meningkat? Jadi kayak seakan mereka makin ngeliat dan makin sadar, oh dibisa. Oke. Gitu. Tapi lu literally bisa liat semua makhluk itu? Cara liatnya beda. Jadi enggak ada yang kemampunya sama persis. Cuma orang kan mikir, oh liat tuh langsung-langsung. Jadi ada yang liat pake kasat, ada yang liat pake batin, ada yang liat dengan rasa doang. Jadi kayak misalnya kalau Frisley kan liatnya kasat dan batin kan. Kalau gue tuh, gimana jelasinnya ya? Energi gue bocor. Bocor dalam artian tiap orang kan ada yang namanya energi. Kalau orang cani sebutnya ci. Energi gue tuh bocor yang sampe gue bisa manggil mereka dengan mudah tapi gue gak bisa ngusir. Dan telinga kiri gue tuh selalu bunyi yang kiri untuk ngebedain tekanan energi. Berarti lu liat dari apa? Kalau misalnya gue merem, terus gue tahan sekian detik, gue fokus, keliatan. Keliatan gini, terus sekarang dari situ misalnya keliatan tuh. Misalkan. Dan gue penakut masalahnya. Karena keluarga gue gak ada yang bisa. Jadi ya gue jujur-jujur aja gue penakut, gue masih minta tolong orang untuk bersihin. Even Frisley pun waktu itu bantuin gue bersihin apartemen gue. Tapi gak bisa juga? Dia bisa bersihin. Dia bisa bersihin. Dia bisa bersihin. Tapi ilang tuh? Ya ilang dateng lagi. Cuma hanya masalah waktu. Kadang gue minta Aangga. Sempat minta dua kali gak masalah. Basara, ya gitu-gitu. Karena gue gak bisa bersihin. Tapi lu bisa manggil dengan cepat? Bisa. Kayak gimana ya? Karena energi gue yang berlebih dan bocor wabawan lahir itu yang gue gak tau kenapa bisa seperti itu. Gue bisa yang kayak, misalnya nih ya di sekitar sini. Gue bisa manggil yang di sekitar sini. Semua yang ada di sekitar sini kesini yuk. Gue bisa kayak gitu. Terus jangan manggil lu ya? Enggak, enggak. Makanya gue gak berani kumpul malam karena gak ada Kevin. Kevin tuh yang tugas bersih-bersih. Oh, tugas bersih-bersih. Iya. Karena bisa kalau udah kumpul malam, anggaplah kita mampir ke rumah temen. Ternyata di rumah temen ada masalah gitu. Kalau memang misalnya bisa, ya gue dan temen-temen mengusahakan selesai syuting yuk sekalian bantuin bersihin atau apain gitu. Sebisanya. Oke. Nah lu berinteraksi juga sama mereka. Sampai sekarang lu udah mulai belajar ikhlas kayak tapi ya? Mulai belajar ikhlas pas... Pertengahan kuliah sih. Pas udah mulai ketemu temen-temen yang bisa juga. Karena awalnya, awalnya gue gak terima masih yang nyari orang yang bisa nutup. Karena gue masih percaya, oh ini mungkin gue ketempelan atau apa. Jadi gue sempet kayak misalnya ke Romo, gagal. Meneta gagal. Ke pemuka agama terdekat gagal. Gue masuk ke Vihara. Yang di Vihara jawabannya beda. Dibilang nyerah aja. Karena gak akan bisa ditutup. Lu liat bukan karena ada yang nempel. Gak bisa ditutup dan gak bisa diusir karena gak ada yang nempel. Kayak lu gitu dari badan lu. Dan faktanya, semakin gue menekatkan diri yang di atas, kemampuan gue ningkat. Itu yang bikin gue sempet bingung dan dilema sih. Wah gue harus gimana nih? Oke, tapi sekarang lu sudah mulai belajar ikhlas. Sudah mulai belajar ikhlas. Oke. Oke. Keluarga gimana? Keluarga akhirnya? Keluarga, oh butuh waktu lama untuk bikin mereka terbuka sih. Awalnya kayak, gue kan sempet pas masih SMA tuh gue bikin konten itu bukan video tapi nulis. Jadi gue nulis cerpen, anonimus. Ceritanya rame. Masuk kuliah semester 1-2. Ketahuan kalau itu yang nulis gue. Mereka gak suka. Mereka anggap itu adalah hal yang aneh, konyol, tidak mungkin. Sempet ribut lah. Itu yang ngebuat adanya kerenggangan antara gue dan keluarga. Sekarang udah percaya. Cuma percaya itu dalam artian bukan karena percaya hantu itu ada. Karena pada akhirnya mereka gak ngeliat dan gak ngerasa. Lebih kayak mereka percaya karena gue anaknya. Mereka tau gue gak bohong. Udah sampai situ. Oke, menarik ya. Oke, sekarang kita akan bahas nih hantu-hantu yang viral. Yang pertama, ada hantu paling ramah di dunia. Ini katanya ada di Australia nih, Phil. Frederici. Nah ini kalau gue boleh thumbs up nih. Dikenal sebagai hantu yang paling ramah di dunia. Namanya hantu Frederici. Dia akan kita temukan kalau ke gedung Princess Theater berlokasi di Spring Street, Melbourne, Australia. Tapi tahun 1988, si Frederici ini meninggal di atas panggung karena serangan jantung. Nah, akhir-akhirnya banyak yang suka lihat hantu ini di gedung tersebut. Katanya hantu ini wajahnya pucat dan pakaian yang rapi. Untuk menghormati jasadnya, selalu disediakan bangku kosong yang katanya buat si Frederici ini. Nah, menurut orang-orang, hantu ini gak membahayakan bahkan yang ketemu dia katanya bisa memberikan keberuntungan. Makanya sering kasih juga kan hantu paling ramah. Nah, lu pernah gak denger kisah ini? Gue beberapa kali ketemu hantu yang ramah sih. Jadi mereka itu gak selalu negatif, gak selalu jahat, dan gak selalu ganggu. Kalau misalnya kayak gini kan berarti masuknya arwah. Arwah kan yang mereka pernah hidup, meninggal, dan nyangkut di sini. Tapi katanya itu jin. Bener gak? Di kepercayaan tertentu iya, tapi gue percaya arwah itu ada. Berarti kalau versi lu ini arwah? Versi gue, gue anggap itu arwah. Berarti bukan jin? Di versi gue. Iya, di versi dulu. Berarti lu sih meyakini bahwa orang yang meninggal belum tentu langsung di atas? Iya. Dia bisa gentayangan juga? Kalau gue istilahnya nyangkut. Nyangkut. Jadi misalnya nih, manusia meninggal. Mereka itu ketika meninggal, mereka akan nyangkut dulu di sini. Dan kalau di katolik, mereka percaya akan nyangkut selama 40 hari lalu naik. Iya. Yang bikin gue dilema adalah, gue liatnya loh kok lebih dari 40 hari tetap ada yang stay? Dan itu ada alasannya. Mereka yang stay dibagi jadi dua jenis. Positif sama negatif. Tergantung cara meninggal. Dan tergantung selama perjalanan hidupnya dia ngapain aja. Oke. Yang negatif, itu pasti karena dia ngelakuin hal buruk. Yang gak seharusnya dia meninggal, dia akhirnya meninggal gitu. Dia akan nyangkut di sini. Dan gak tau sampai kapan, tapi sangat susah untuk lanjut atau nyebrang. Tapi kalau yang positif, bisa didoain. Dan bisa dibantu nyebrang hanya masalah waktu. Itu kayak kepercayaan buddhist misalnya. Ada yang mereka yang memang masih stay, karena entah belum didoakan dan lain sebagainya. Yang positif gak mengganggu. Yang positif biasanya ada yang nyangkut karena rasa cinta sama keluarga gitu. Dan dia stay, nunggu biar kekhawatiran dia sama keluarganya hilang dulu. Oh, tapi kalau misalkan kayak yang positif itu, biasanya meninggalnya gara-gara apa? Sakit, umur, kecelakaan. Tapi orangnya baik banget, anggaplah dia melakukan banyak hal gitu. Dan yang positif gak kenal jam. Pagi, siang, sore, malam gak masalah. Yang negatif lebih suka malam sama subuh. Mereka sendiri bersinggungan. Kayak saling gak suka. Dan yang positif suka kalau kita beribadah. Yang negatif enggak. Oke. Nah, kalau ini menurut lo ini berarti yang arwah positif? Iya. Karena arwah yang ramah, tidak mengganggu, berpakaian yang baik. Tapi memberikan keberuntungannya kan terusnya udah gak boleh nih. Memberikan keberuntungan itu kan mungkin dalam artian energinya kali ya. Misalnya gue tuh percaya semua orang punya energi. Mungkin ketika lo punya teman yang ngebawa vibes positif, ngebuat lo jadi semangat buat kerja atau nugas. Bukankah itu adalah hal yang baik? Secara gak langsung. Maksudnya, anggaplah lo punya dua teman. Yang satu toxic banget nih. Yang satu gak bikin lo jadi produktif. Secara gak langsung, secara teknis, dia memberi lo beruntungan. Karena lo bergaul dengan dia. Dan yang nulis adalah orang. Jadi kita bisa beranggapan bahwa mungkin ini dilebih-lebihkan. Oke. Mereka gak semudah itu yang kayak langsung, oh ada yang duduk, gue bikin lo beruntung gitu. Enggak semudah itu. Setau gue. Kalau hantu positif kan kalau ibadah, dia lebih seneng kan kita ibadah. Pokoknya lebih ke yang positif-positif gitu kan. Dan dia masih ada, kenapa masih ada di dunia menurut Vilo? Ya karena memang masih ada tanggungan yang harus diselesaikan. Ada yang misalnya nih, terlalu cinta sama keluarga. Anggapan, suami, istri, dia punya anak. Hidup bahagia, gak ada masalah. Wanda semuanya kecelakaan. Padahal dia orang baik, harusnya dia bisa nyebrang. Tapi karena terlalu cinta sama keluarga, love is blind. Dia ngerasa, oh anak gue nih, istri gue nih. Dia bisa rela untuk menunggu kedamaian untuk lanjut. Hanya untuk memperhatikan dua orang ini. Kayak secara gak langsung itu udah artinya gak ikhlas. Dan gak ikhlas itu yang bikin jalan untuk nyebrangnya gak kelihatan. Jadi ada saatnya nanti dia nyebrang, tapi belum. Kalau lu ngobrol sama mereka gitu, mereka juga interaksinya kayak gitu? Interaksinya kayak orang sih. Gue punya temen yang bisa juga sebenarnya. Tapi bokapnya ninggal, dia beranggapan bahwa bokapnya udah nyebrang. Tapi gue ketemu bokapnya. Dan karena kepercayaan dia buddhist, kan ada meja abu gitu kan. Terkadang meja abu itu jadi kayak center energi positifnya, karena sering didoakan. Kayak mendoakan keluarga atau leluhur. Tapi dia gak bisa lihat? Dia gak bisa lihat yang berhubungan dekat dengan keluarganya. Aneh ya? Aneh. Kayak seakan keluarganya ini bersembunyi biar dia gak lihat, ngerti gak sih? Padahal ada kan? Padahal ada. Dia bisa lihat, tapi yang berhubungan sama keluarganya, kayak misalnya siapanya. Siapanya dia gak bisa lihat. Ih aneh banget. Oke. Nah ini kalau lu, tapi lu bisa flashback juga gak? Gak bisa ya? Gak sih. Gak bisa. Jadi lu kalau lihat tergedung gitu, yaudah hari itu aja. Gak bisa lihat kejadian-kejadian sebelumnya. Itu temen-temen gue yang bisa. Temen-temen lu bisa? Jadi gak ada yang kemampuannya sama persis sedikit pun. Tapi gue bisa transfer energi. Transfer energi ini yang gue pakai untuk mancing mereka. Atau buat interaksi. Kadang misalnya ada pesan apa gitu. Gue bisa nyampein pesan konkret lewat energi itu. Kalau astral projection? Astral projection itu... Gak bisa juga? Gangguan bawaan lahir. Gangguan bawaan lahir. Yang gue gak tahu dari kapan itu bisa terjadi. Tapi memang dari dulu gangguan gue kayak gitu. Itu yang bikin gue stress dan tertekan. Makanya gue sempat curhat ke orang-orang gitu. Kok bisa ya? Saya lepas itu. Karena gue tuh yang dulu, pas sebelum gue nyari orang buat nutup. Itu gue lepasnya tiap malam. Lu bisa jalan kemana pun berarti? Sebelum gue jalan kemana pun gue udah ketakutan. Karena mereka ngincer badan gue. Lu mau diapain? Mau dijadiin raja apa gimana? Enggak. Terkadang tuh mereka tuh ngeliat gue lepas kayak bingung gitu loh. Kok bisa lepas? Kok lo masih hidup gitu? Dan mereka bisa langsung gangguin pengen nyoba masuk. Oke. Jadi ada orang yang bisa astral projection tapi wadahnya itu aman. Wadahnya gak kenapa-napa gitu. Gue gak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi itu gak terjadi di gue. Gue tiap astral. Yang terjadi adalah mereka mencoba masuk. Sampai ada yang kayak dateng-dateng tuh mau buka rahang gue buat masuk lewat mulut. Ih! Gitu. Itu dia yang masuk ke dalam badan lu berarti ya? Dulu sempat sekali tapi udah diusir. Bahkan astral projection itu udah yang sampai. Misalnya gue lagi sekolah nih. SMA. Ketiduran pas ujian. Lepas gak bisa masuk. Sampai gak bisa masuk. Terus gimana tuh? Ya gue harus gimana jelasin ya? Cara bangunnya tuh kayak masuk-masuk. Kayak ngeden gitu loh. Gue susah jelasin. Lu liat? Gue ngeliat badan gue. Liat badannya disitu? Gue liat badan gue disitu. Dan itu sering banget. Dan lu kayak, eh bangun lu bangun gitu? Gue kayak nyatuin arwah gue sama tangan gue tapi lost gitu loh. Gak mau masuk. Walaupun udah siatu? Udah gue giniin tapi gak mau masuk gitu. Wow. Dan itu sering banget. Makanya gue sempat nyari orang bonutup. Bahkan nyari dukun. Sampai akhirnya gue nyerah. Dan sekarang membaik. Masih terjadi lah. Ya makanya kita memang harus menerima sih ya. Menerima dan ikhlas gitu. Itu yang paling susah kan. Tapi kalau ketika kita udah menerima dan ikhlas ya. Pasti akan lebih peluh gak sih hatinya? Rasanya takut gue sebenarnya bukan karena cuma wujudnya sih. Tapi lebih kayak karena bisa sentuhan fisik itu loh. Yang kadang mereka nyekek, dateng-dateng buka mulut. Menurut gue itu udah terlalu parah. Dan gue takut. Ketika ada orang yang bilang. Lu tuh gak boleh takut. Lu tuh punya ini, ini, ini. Ya kan lu gak liat. Lu gak dirasakan, dicekek dan lain sebagainya itu. Makanya dulu tuh gue gak bisa ngusir kan. Misalnya gue mencoba untuk belajar. Ketika gue astral. Kan gue bisa bersentuhan fisik sama mereka. Karena seakan gue sama-sama arwah. Atau sama-sama hantu gitu. Gue ngusirnya tuh yang beneran fisik. Entah gue tonjok lah. Atau gue jamak. Atau gue apain. Yang dimana sebenarnya cara yang bener gak kayak gitu. Dan gue belum bisa cara yang bener itu. Oke. Kita langsung ke hantu yang kedua deh guys. Ini hantu payung dari Jepang nih. Ya kan. Jadi di Jepang itu, Vilo. Ada salah satu mitos yang. Hantu yang berwujud payung. Namanya Kasabake. Hantu ini memiliki satu mata, satu kaki, satu tangan dan lidah yang sangat panjang. Mitosnya adalah orang Jepang mempercayai kalau benda mati yang didiamkan terlalu lama akan berubah menjadi sosok siluman atau memiliki kekuatan spiritual. Jadi siapa nih yang suka simpen barang tua? Ayo. Ini kayaknya banyak juga ya barang-barang tua yang sebenernya ada isinya. Iya. Jadi terkadang. Lu punya gak? Gue gak punya. Gue gak nyimpen barang kayak gitu. Cuma memang terkadang barang-barang yang didiamkan terlalu lama. Tapi mungkin dulu pernah mendapat perhatian khusus itu memancing untuk makhluk masuk ke sana. Setau gue sih seperti itu. Misalnya, lu punya boneka nih. Lu sukanya tuh yang udah berlebih. Berlebih banget. Lu sayang-sayang, tiap hari lu aja ngomong. Itu akan ada energi yang nempel di boneka itu. Makhluk-makhluk ini ngelihat bahwa oh lu menaruh perhatian. Secara gak langsung lu ngasih makan dengan energi. Jadi mereka ada keinginan untuk ah, gue masuk ah. Biar diperhatiin. Berarti gak boleh dong ada barang yang gue sayang banget. Kalau sayang banget sampai yang lu ajak ngomong dan lain-lain ya tidak boleh menurut gue ya. Oke. Berarti kalau kayak patung-patung gitu kan yang sebenarnya tidak pernah diajak ngobong ya. Tapi kan memang itu patung yang kayak biasanya ngerasa, kita ngerasa oh kayaknya ada isinya nih. Itu bener gak sih? Menurut gue bener. Di Thailand banyak seperti itu. Kalau lukisan-lukisan juga? Lukisan gue gak tau ya. Pernah gak sih lu kayak tiba-tiba lukisannya tuh matanya goyang? Gue malah ngelihatnya kayak lukisan nih. Tiba-tiba ada muka yang nongol gue pernah. Cuma kalau matanya goyang gue gak pernah lihat sih. Kayak ya lukisannya tetap seperti itu. Tapi kalau nongol dari lukisan ada? Ada. Dan itu gue lihat di rumah temen gue. Dan memang kayaknya gak tau itu dia beli dari mana, entah kolektor atau gimana. Kalau versi yang di rumah temen gue seakan-akan dari awal dibeli itu udah ada, cuma dia gak tau. Kayak menurut gue makhluk itu lebih suka masuk ke sebuah benda yang mungkin bentuknya serupa dengan dia. Sebagai contoh boneka. Ada tangan, kaki, kepala. Oke. Tapi lu pernah gak penelusuran terus dapet benda horror gitu? Benda horror. Pernah? Pernah. Boneka gantungan kecil. Gue kira, ya gue ngerasa ada sesuatu aja gitu terus gue ambil. Ternyata di dalamnya ada makhluknya. Cerem gak? Serem sih, cuma gue gak takut karena ternyata dia takut sama gue. Jadi kadang ada hantu yang takut atau kaget sama orang yang bisa lihat. Sama halnya mungkin gue kaget lihat dia. Oh ternyata di mereka juga ada yang kaget kalau liat gue. Kok bisa lihat gue gitu? Padahal lucutnya serem. Jadi guenya biasa aja. Karena dianya udah takut duluan. Dan gak berdampak buruk atau gimana sih. Karena kelamaan gue bawa, terus tiba-tiba boneknya kosong deh. Oh, oke. Oke, ini hantu yang ketiga nih ya. Kita akan bahas hantu yang ketiga. Ini hantu kumkum dari Malaysia. Wih, serem banget. Oke, ini menurut cerita rakit Malaysia. Setelah dulu ada wanita yang sangat cantik. Tapi karena kecantikannya memudar, dia berubah cari cara balikin kecantikannya. Akhirnya dia datangin seorang dukun atau bumoh. Bumoh ini sama kayak dukun ya maksudnya. Buat melakukan ritual ilmu hitam. Balikin kecantikannya dan dikasih ramuan. Syaratnya setelah minum ramuan, dia gak boleh bercermin selama 30 hari. Sejak saat itu banyak orang yang muji kalau dia cantik. Saking keponya sama wajahnya, hari ke-29 dia ngaca. Karena gagal menjalani ritual, jadi dia berubah buruk. Jadi buruk rupa. Nah, sejak saat itu dia selalu cari gadis muda dan datangin rumahnya buat minum darah. Katanya dia akan ketok-ketok rumah sambil mengucap kum 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 kum. Makanya namanya hantunya adalah kum kum. Jadi secara fisik ini minat banget sama konti anak ya. Dan dia itu ketok-ketok rumah sambil bilang kum 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 kum. Mungkin Assalamualaikum maksudnya ya. Atau kayak gimana gitu gak ngerti. Nah, tujuannya apa sih ambil darah perempuan ini kan juga banyak ya. Kita kalau misalkan lagi dapet lagi apa tuh kagak boleh ke tempat-tempat yang mistis. Kalau gue lihat dari ceritanya, ini jatuhnya dia melakukan sebuah perjanjian. Jadi ada perbedaan antara hantu sejenis ini dengan konti anak. Kalau konti anak mungkin dia meninggal karena bunuh diri mungkin. Atau hal-hal lainnya yang gak membangun perjanjian. Tapi kalau ini kan dia bikin ritual. Ketika manusia biasa bikin ritual, berarti dia membangun perjanjian dengan makhluk spiritual. Itu bisa aja jin atau mungkin kalau di Chinese sebutannya siluman. Ketika lu udah membangun perjanjian, Perjanjian yang sudah dibentuk itu akan sangat sulit dilepas. Kayak dia yang memang begitu, Biar terlihat cantik di mata orang-orang. Padahal mungkin aslinya biasa aja. Ini kayak pesugihan atau pemasangan. Iya, pesugihan. Susuk-suk-suk gitu. Dan orang yang udah membangun perjanjian itu, Dia harus... Membayar. Membayar. Bahkan nyelesaikan semuanya. Kalau dia gak nyelesaikan semuanya, Maka akan ada dampak seperti ini. Jadi kalau yang udah bikin perjanjian nih, Misalnya ada orang yang bikin perjanjian. Terus pas dia meninggal, Dia itu ditahan sama makhluk yang bikin perjanjian sama dia. Jadi dia gak akan bisa nyebrang. Dia nyangkut di sini. Dan darah itu adalah salah satu bahan yang kerap diminta sama makhluk. Itu yang gue tau. Buat apa diminta? Emang buat perjamuan atau gimana? Gue gak pernah nanya detail ya, Tapi mereka suka. Oke, selum juga ya. Tapi ada juga nih yang ada di email gue. Bener gak sih, Kak? Kalau misalkan hantu itu bisa jalan-jalan juga ke negara lain? Tergantung. Dia hantunya positif atau negatif. Cara matinya. Gimana tuh tergantungnya? Kalau misalnya nih, makhluk negatif. Makhluk negatif itu biasanya banyak dibenci dimanapun. Misalnya gue ketempelan nih. Gue sampai rumah pun, Penghuni rumah gue gak suka. Karena gak nyaman. Kayak udah tau dia membawa dampak negatif. Kalau yang positif, Ya kemana-mana bebas. Ada arwah yang meninggalkan abu diri. Ada alasan tertentu yang bisa ngebuat dia nyangkut disitu dan gak bisa kemana-mana. Kayak yaudah, cuma di area itu. Sedangkan yang positif itu tidak terikat pada apapun. Apalagi makhluk negatif yang dipaksa terikat pada objek, Ya dia cuma bisa ngikutin objek itu. Sedangkan yang positif... Oke. Paham ya guys ya? Paham ya? Oke, ini yang keempat nih. Vilo nih. Ini yang keempat ada namanya Gumiho. Waduh, ini hantu dari mana ini? Oh, dari Korea. Dari Korea. Nah, menurut cerita rakyat Korea, Dia ini mahluk setengah manusia dan setengah rubah. Rubah ini binatang ya? Hmm. Punya 9 ekor dan usia ribuan tahun. Nah, katanya Gumiho ini akan muncul setiap malam hari di gunung. Makanya orang tua di Korea Selatan suka melarang anak-anaknya naik ke gunung. Katanya kalau si Gumiho berubah jadi manusia, dia jadi sosok yang paling cantik banget. Katanya juga si Gumiho ini gak jahat dan dia cuma pengen jadi manusia aja. Syaratnya adalah harus menikah dengan seseorang selama 10 hari tapi gak boleh ketahuan kalau dia adalah Gumiho. Jadi dari persisannya juga katanya dia makan hati manusia biar dia bisa berubah. Jadi sebetulnya, lu pernah denger gak ini Gumiho ini? Hmm, gak. Gak, oke. Ini pertama kali denger ya. Oke, kalau Gumiho ini kayaknya udah sering banget diangkat di Drakor-Drakor sebenernya. Jadi, berapa Drakor udah pernah ngangkat ini? Lu gak pernah kan nonton Drakor? Pernah, cuma jarang. Nonton apa? Nonton Master Sun. Oke. I Hear Your Voice. Oke. Itaewon. Itaewon nonton? Nonton, bagus banget. Terus? The Producer. Oke, terus? Apa lagi ya? Yang setelah belum nonton? Belum. Oke, mau nonton atau enggak? Mau. Mau, oke. Makanya gue baru samahin dari spoiler-spoiler. Iya, tapi udah keliatan juga kan sebenernya. Cuman ya, well, sebenernya itu juga, apa ya. Kita belajar bisnis juga sebenernya disitu. Oke. Nah, ini salah satu hantu Korea nih, Phil nih. Kan bisa dibilang ini kayak manusia ya. Jadi kan setengah manusia, setengah si rubah itu kan. Nah, itu sebenernya si luman berarti ya. Jadi kalau misalnya perujudan-perujudan misalnya yang, oh setengahnya hewan atau apa. Kalau di Chinese sebutnya si luman. Kalau di sini mungkin lebih umum disebut jin. Iya, betul. Nah, makhluk kayak gini tuh setau gue, dari awal dilahirkan seperti itu. Bukan dari manusia yang pernah meninggal atau segala macem. Dari awal dia dibentuk jadi jin. Memang dibentuk jadi jin? Setau gue. Jadi dia gak pernah hidup kayak kita yang kayak gini. Makanya dia lebih kuat daripada arwah. Arwah itu energi terbatas. Karena kalau kita capek kan kita makan, tidur, istirahat. Ketika dia meninggal, ternyata dia nyangkut. Di dunia yang sebenernya bukan dunia dia gitu. Makanya ngebuat dia lebih lemah. Oh, paham, 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 paham. Oke, ini ada yang terakhir nih. Ini yang terakhir nih, yang dari Indonesia nih. Leak. Leak. Pastinya ini leak, lu udah pasti liat lah. Kalau di Bali mah. Belum pernah. Belum pernah liat? Belum pernah. Tapi kan kayaknya serem tuh. Lu sama sekali gak tau tuh. Gue belum pernah liat leak. Woh, gila. Lu belum pernah liat leak. Karena biasa tiap orang itu, gangguannya itu beda-beda. Ada yang lebih sering liat apa, ada yang lebih sering liat apa. Yang paling sering muncul adalah yang lu takutin. Lu apa? Gue paling takut sama Kunti, karena gue diteror Kunti pas kecil. Sekarang paling sering muncul itu, tapi udah gak separah dulu. Tapi tetep. Misalnya nih, gue pasti paling sering diganggu sama cewek. Jadi misalnya kalau penelusuran, atau syuting bareng temen, yang muncul adalah cewek-cewek ini. Beda sama satu member lainnya yang dikumpul malam, dia takut sama pocong. Jadi dia yang narik pocong gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Tergantung takutnya ya? Tergantung takutnya iya, tergantung energinya iya, beda-beda sih. Oke, tapi kalau leak dari Bali ini, mungkin temen-temen juga belum pada tahu juga bahwa ini, menurut kepercayaan orang Bali, leak ini adalah manusia biasa yang mempraktikan sirir-sir jahat. Jadi kalau siang wujudnya tuh seperti manusia biasa, tapi kalau di malam hari ini berubah. Jadi makhluk yang menyeramkan, yang memiliki lidah dan gigi yang panjang. Mitosnya leak, kalau malam suka ambil organ tubuh manusia yang ada di kuburan. Jadi kayak kuyang ya berarti, ilmu hitam. Iya, kalau kuyang tapi kan persunggisan ya katanya. Iya. Dan yang terakhir ada juga yang bilang, leak ini suka mengincar wanita hamil karena dia butuh darah bayi supaya dia bisa hidup. Ini yang tadi lo bilang tuh, mungkin banyak hantu-hantu yang memang suka darah. Iya. Betul. Gue juga gak tau kenapa mereka suka darah. Tapi itu cuma yang negatif ya. Yang positif, enggak. Kalau positif tuh gimana ya? Gue pernah ketemu yang positif, dia malah ngingetin gue ibadah. Dia tau gue males. Ya gue bingung juga harus gimana. Oke. Ini tapi belum pernah ya ketemu ya, Keh. Semoga enggak sih. Soal ilmu hitam gue males juga. Kan gue penakut, gue udah bilang. Iya, iya, iya. Misalnya nih gue ke Bali nih, sama mereka. Terus gue diganggu. Mereka bakal akan civil gitu ya? Kan gue gak mungkin ngomong ke mereka. Nah, gue gak ada teman cerita juga. Terus, yang ada malah gue stres sendiri. Iya. Tetapi sepertinya lo bilang paling sering ketemukan untuk kuntilanak nih. Yang mana kuntilanak paling serem menurut Vilo Sebastian? Ada seorang cewek namanya Rani. Dia pernah teror gue selama kurang lebih 5 atau 6 tahun. Jadi yang dia, gue bilang gangguan pertama yang tiba-tiba tidur di ranjang, belai-belai, gangguin gue. Dulu itu dia setiap hari neroh. Diusir balik lagi. Minta tolong orang, usir balik lagi. Gue bahkan sempet minta tolong Mbak Sarah juga untuk ngesirin. Tapi ternyata malah Mbak Sarah yang diserang. Entah gimana ceritanya. Sempat minta tolong Terisa sama Angga juga buat nyari tahu. Tapi dia gak mau bantu. Bukan gak mau bantuin apa sih? Udah coba dibantu. Tapi si wanita ini menghindar. Pada akhirnya balik ke gue. Terus tahun lalu, bulan Oktober, ada sebuah kejadian besar yang gue gak bisa ceritain detailnya. Intinya semenjak saat itu dia gak ganggu. Tapi masih ada. Tapi masih di tempat lo? Saat ini enggak. Karena gue baru pindah. Eh baru tahun ini kan di Gading Serpong. Dia gak bisa masuk situ karena ada makhluk lain yang lebih tinggi dari dia. Oh oke 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 oke. Padahal udah gak ganggu. Tapi tetep bisa balik ke apartemennya bisa? Sekarang kan Adi udah ngasih wujud bagus. Udah gak neror lagi. Udah gimana ya? Biasa aja ya gitu ya? Biasa aja. Karena memang gangguannya mungkin kan Adi suka sama gue gitu. Iya. Belajar dong lo. Sempat. Cuma sekarang biasa aja kok. Kayak mungkin dampak yang paling gue terasa sih emosian sih. Oh jadi? Karena dia kan kayak ada amarah dendam dan lain sebagainya yang terkadang itu ngaruh ke kerjaan iya, kuliah iya, aktivitas iya. Dan sekarang tuh udah gak kayak gitu. Oke. Oke Vilo. Ini kita udah selesai nih bahas-bahas 5 hantunya. Thank you banget udah mampir. Dan kita sudah bahas ya guys ya. Semoga bisa menemani malam jumat kalian dengan baik dan menyeramkan. Karena hantu-hantu yang tadi gue tuh serem-serem apalagi si Kumkum ya. Bintik-bintik serem banget guys. Thank you banget. Nanti kalau mau mampir lagi, mampir lagi ya. Nanti kita akan bahas cerita-cerita dari netizen. Oke. Makasih nonton video ini ya guys ya. Semoga bisa diambil positif dan kurangin negatifnya. Terus setiap orang juga punya pandangan masing-masing tentang mereka gitu kan. Istilahnya Vilo punya. Terus yang lain juga punya. Dan sama sih kayak apapun kita semua punya cara pandangnya masing-masing. Jadi please hargain itu. Dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Cik, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya disini. Sampai ketemu di video berikutnya.